I just hope the coach doesn't forget Wow I'm a powerlifter Udah berapa kali nih Peace Tua saya bilang semua orang tua saya kenapa kaki saya kecil gitu Dia tidak diterima di sekolah Tidak bisa bagaimana dia ke sekolah Karena sekolahnya jauh Anak-anak punya CVD ini satu disiplin CVD Itu yang kelebihan dari yang lainnya Ya S Oke S 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 Terima kasih telah menonton Saya lahir tahun 92 Saya lahir dalam kondisi normal Sama seperti anak-anak pada umumnya Dan pada usia 3 tahun Saya demam Saya demam tinggi Dan kemudian orang tua saya Membawa saya ke dokter Dan sampai di dokter Dokter memberikan saya suntikan Tepat di paha kiri saya Sampai pada akhirnya Saya lemas total Orang tua saya mencoba Untuk membangunkan saya Mencoba untuk mendirikan saya Tapi tidak bisa Dan disana Saya benar-benar lumpuh total Apa yang dilakukan? Ya setelah itu kan saya carikan Obat kesini kesitu Ternyata dia tidak bisa semua Terkejut Melihat anak saya Setelah dia Awalnya dia sehat Setelah sudah ada Lemas gitu Polio dapat menyerang Setiap anak di Indonesia Bantu kami 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 S S S S S S S S So it's basically A total of 60 kg Like can you imagine Pak Mija Pak Mija Pertama kali ketemu dengan Widiasih itu gimana? Tahun 2006 Persiapan sama yang lainnya Ada 10 akib waktu itu Jadi diantaranya Widiasih Waktu persiapan ke jurnas itu Berapa lama waktu itu? Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Waktu itu kita Ngidim 10 Dapat satu mas Sisanya Pera penunggu Pertama kali Widya dapat Udahi mas Dalam jangka waktu Tiga bulan latihan Mana medali yang paling berkesan buat Kuidi? Semua medali berkesan karena semuanya didapatkan melalui perjuangan yang sangat luar biasa Tapi ini adalah mimpi besar saya dulu Rio ini adalah paralimpik yang kedua buat saya Dulu pertama kali paralimpik di London 2012 Tapi di sana hanya masuk nomor 5 dunia Saya katakan sama diri saya kegagalan adalah awal dari kesuitesan Dan next saya akan berjuang lebih keras lagi Dan di Rio saya harus dapat medal Dan ya Saat ingin support itu tuh kayak gimana? Karena kan sebenarnya walaupun sama-sama kena polio Tapi kan kondisinya efeknya beda ya? Efeknya beda itu saling supportnya gini Jadi saya pas itu kan di kampung saya sekolah Kalau Widya waktu itu masih belum sekolah Jadi saya masih harus tunjukkan sama Widya nih bahwa Walaupun kekurangan gini sekolah tuh masih bisa Sekolah seperti biasa kan ya? Kalau kakak saya dulu SD-nya di kampung Jadi saya sekolah itu sekitar umur 9 tahun saya baru SD Jadi saya dulu di kampung saya tidak mau sekolah karena saya malu Jika saya sudah menarik, asal Bawad ya Oke saya kena bebuka Saya di Tuguh Anika Linden Center yang sepertinya tempat Bawad yang lain untuk bagi answer untuk mel meda orang-orang sudah Ya sekarang saya akan ber ahmah largely untuk berbincu dan berbincang dengan benda pempurメ asa micel spark Puspadi, dan mereka juga yang membantu Widiasih. Gimana bapak pertama kali ketemu Widiasih? Umurnya waktu itu sudah 8 tahun. Umur 8 tahun, tapi dia tidak bisa baca tulis, tidak disekolahkan. Nah, saya tanya, kenapa Nengah tidak disekolahkan? Oh, karena dia perempuan. Apa salahnya dengan perempuan? Karena dia disabilitas. Lalu, apa salahnya dengan disabilitas? Lalu saya datang di sana, saya tawarkan, tidak dapat dijen dari siapapun. Ini Nengah harus berhasil di satu tempat ini. Kalau dia berhasil, ini akan menjadi story yang bagus ke depan. Akhirnya dia mau, akhirnya kita berangkat ke Yogyakarta untuk mendapatkan rehabilitasi, untuk dioperasi. Sebelum-sebelumnya itu yang saya ingat pasti adalah ketika saya ke Jogja dan saya dioperasi di Jogja, dan saya terapi di Jogja selama 2 tahun, jalan, kemudian saya pulang. Di Jogja juga saya sempat sekolah kan, sekolah di sana. Sekolah inilah mereka ikut aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah olahraga, angkat berat. Dari angkat berat itu, lalu mereka bisa menjadi juara, lalu di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Sebenarnya itu sangat luar biasa ya. Karena sebenarnya cita-cita dari awal itu sebenarnya saya ya kan. Karena saya yang memang pertama latihan, tapi kemungkinan nasib belum kan ya. Nasib belum jadinya suatu kebanggaan yang luar biasa. Sampai-sampai, ya itu memang udah kayak jiwa saya jadinya, oh mereka, CVT-nya sudah. Kalau untuk Tokyo? Ya, bisa untuk Tokyo? Untuk Tokyo. Untuk bisa goal, setidaknya saya bisa mengangkat 110 sampai 112 untuk bisa goal. Kalau di bawah 110, I think sangat berat untuk buat apa? Untuk dapet goal medal ya? Saya pingin ketika saya memutuskan untuk istirahat menjadi atlet, saya pingin berguna untuk sesama. Saya pingin memotivasi mereka-mereka, generasi-generasi baru yang pingin latihan, punya semangat, punya mimpi. Saya pingin mereka juga bisa, juga bisa menjadi atlet, bahkan lebih hebat dari saya. Sampai jumpa ke Santa Ego. IFLIX P.